Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasda'in Wa ala murid dunia wa din Wa sholatu wassalamu ala Sayyidina wa mullana Muhammadin wa ala alihi wa shawfi ya jima'in amma ba'in Langsung saja disini Saya akan memperkenalkan Anggota kelompok 4 Dengan berjudul Begih mu'amala dan pembagiannya Yang pertama Dewi Setiani Dengan NIM 20101134 Sebagai pemateri pertama Yang kedua Saya sendiri Ahmad Fauzi Dengan NIM 2010110014 Sebagai moderator Dan ketiga Surajatul Lame'ah Dengan NIM 20101129 Baik Kita akan mulai Dengan latar beratang Islam adalah Agama yang kompleks Dan dinamis Segala hal Semuanya Sudah diatur Demikian rupa Salah satu Aturan dalam Islam tersebut Termasuk dalam ilmu Fikih mu'amala Di dalamnya Mencakup seluruh Sisi kehidupan Individu Dan masyarakat Baik Perekonomian Sosial Kemasyarakatan Politik Bernegara Dan Sertalanya Interaksi manusia Dengan segala tujuannya Untuk memenuhi Kebutuhan Keduniaan Interaksi Ini Diatur dalam Islam Dalam suatu ilmu Yang disebut Fikih mu'amala Berbeda Halnya Dengan Fikih ibadah Fikih mu'amala Lebih Bersifat Fleksibel Hukum Sama Aktivitas Itu Pada awalnya Adalah Boleh Selama Tidak ada Dalil Yang melarangnya Inilah Kaedah Fikih Kaedah Usul Fikihnya Fikih mu'amala Pada awalnya Mencakup Semua aspek Pemasalah Yang Melebatan Interaksi Manusia Hukum Mu'amala Itu Terdiri Dari Hukum Keluarga Hukum Kebendaan Hukum Acara Perundang Undangan Hukum Internasional Hukum Ekonomi Dan Keuangan Tapi Sekarang Fikih mu'amala Dikenal Secara Khusus Atau Lebih Sempit Mengerucut Hanya Pada Hukum Yang Terkait Dengan Harta Benda Dengan Permasalahan Tersebut Jadilah Rumusan Masalah Yang Satu Ruang Lingkup Fikih mu'amala Dua Asas-asas Fikih mu'amala Yang ketiga Pembagian Fikih mu'amala Yang bertujuan Untuk Mengetahui Ruang Lingkup Fikih mu'amala Yang kedua Untuk Mengetahui Asas-asas Fikih mu'amala Yang ketiga Mengetahui Pembagian Fikih mu'amala Selanjutnya Saya Dwi Setyani Dengan NIM 201 011 0034 Selanjutnya Saya akan menjelaskan Poin Pembahasan Yaitu Poin A Ruang Lingkup Fikih mu'amala Secara Bahasa Mu'amala Berasal Dari kata Amala Yu'amilu Yang artinya Bertindak Saling Berbuat Dan Saling Mengamalkan Sedangkan Menurut Istilah Mu'amala Adalah Tukar Menukar Barang Atau Sesuatu Yang memberi manfaat Dengan cara Yang ditentukan Oleh sebab itu Secara terminologi Fikih mu'amala Yaitu Hukum-hukum Yang berkaitan Dengan tata Cara berhubungan Antara Sesama Manusia Baik Hubungan tersebut Bersifat Kebendaan Maupun Dalam Bentuk Perjanjian Perikatan Mu'amala Menurut Fikih Ada dua Macam Yaitu Pengertian Dalam Arti Luas Dan Pengertian Dalam Arti Sempit Dalam Masalah Hubungan Manusia Dan Usaha Mereka Dalam Mendapatkan Kebodohan Jasmani Dengan Jalan Yang Terbaik Sedangkan Dalam Arti Sempit Mu'amala Merupakan Kegiatan Tukar Menukar Suatu Barang Dengan Suatu Yang Bermanfaat Menggunakan Cara-cara Yang sesuai Dengan Aturan Islam Ruang Ruang Lingkup Mu'amala Sendiri Terbagi Menjadi Dua Macam Yang Pertama Yaitu Al-Mu'amalah Al-Adabiyah Yaitu Mu'amalah Yang Ditinjau Dari Segi Cara Tukar Menukar Benda Yang Bersumber Dari Panca Indera Manusia Yang Unsur Penegaknya Adalah Hak Dan Kewajiban Kewajiban Yaitu Meliputi Ijab Kobul Saling Meridai Tidak Ada Keterpaksaan Dari Perdagang Penipuan Pemalsuan Penimbunan Dan Segala Sesuatu Yang Bersumber Dari Panca Indera Manusia Yang Ada Kaitannya Dengan Peredaran Herta Dalam Hidup Masyarakat Selanjutnya Yang Kedua Yaitu Al-Mu'amalah Al-Madiyah Yaitu Mu'amalah Yang Mengkaji Objeknya Sehingga Sebagian Para ulama Berpendapat Bahwa Mu'amalah Al-Madiyah Adalah Mu'amalah Yang Bersifat Kebendaan Karena Objek Fikih Mu'amalah Adalah Benda Yang Halal Haram Dan Subhat Untuk Diperjual Belikan Benda Benda Yang Memodoratkan Benda Benda Yang Mendatakan Kemas Lehatan Bagi Manusia Dan Beberapa Segilanya Meliputi Yang Pertama Yaitu Jual Beli Kemudian Gadai Jaminan Dan Tanggungan Mindahan Hutang Atau Hiwalah Jatuh Bangkrut Atau Taflis Perseroan Atau Perkongsian Atau Juga Dicebut Al-Syirkah Serta Masalah-masalah Seperti Bunga Bank Asuransi Kredit Dan Masalah-masalah Baru Lainnya Mu'amalah Mu'amalah Dalam Islam memiliki Peranan Yang sangat Penting Karena Mu'amalah Berisi Tentang Aturan Aturan Dan Hukum Sesuai Dengan Syariat Islam Yang Mengatut Tentang Urusan Dunia Kita Harus Mempelajari Mu'amalah Agar Dapat Menjalani Hidup Yang sesuai Dengan Syariat Islam Allah Menciptakan Manusia Dan Dunia Ini Bukan Tanpa Aturan Ada Hukum-hukum Yang Harus Dipatuhi Dan Menjalani Hidup Di Dunia Ini Nantinya Manusia Yang Berhasil Menjalani Hidup Sesuai Dengan Jariat Islam Akan Diberikan Imbalanya Setim Pada Akhirat Namun Mu'amalah Ini Dipelajari Tidak Semata-mata Untuk Kehidupan Akhirat Yang Damai Tapi Juga Kehidupan Dunia Agar Kita Terhindar Dari Kemudoratan Dalam Kehidupan Sehari-hari Seperti Memenuhi Kebutuhan Cismani Kita Butuh Yang Namanya Aturan Agar Yang Kita Dapatkan Tidak Memberikan Kita Akibat Buruk Islam Juga Mengatur Hukum Jual-beri Dengan Berbagai Syarat Dan Hukum Untuk Menghindari Mudarat Dan Kerugian Selanjutnya Itu Pembahasan Yang Kedua Asas-asas Fakih Mu'amalah Fakih Mu'amalah Dalam Penerapannya Memeriki Beberapa Asas Yang Mendasarinya Meliputi Yang Pertama Yaitu Al-Adalah Dalam Suatu Perjanjian Para Pihak Dituntut Untuk Menjalankan Keadilan Dan Mengungkapkan Kehendak Dan Keadaan Dalam Memenuhi Semua Kewajiban Perjanjian Harus Senantiasa Mendatangkan Keuntungannya Setara Atau Seimbang Serta Tidak Boleh Mendatangkan Kerugian Bagi Salah Satu Pihak Asas Yang Kedua Yaitu Al-Mu'amalah Mu'amalah Memiliki Arti Kemitraan Yang Dimaksud Dengan Kemitraan Adalah Suatu Strategi Bisnis Yang Dilakukan Oleh Dua Pihak Atau Lebih Dalam Jangka Waktu Tertentu Untuk Meraih Keuntungan Bersama Dengan Prinsip Saling Membutuhkan Dan Saling Membesarkan Kemudian Asas Yang Kediga Yaitu Al-Mu'amalah Musyarakah Musyarakah Merupakan Akat Kerjasama Diantara Para Pemilik Modal Yang Mencampurkan Modal Mereka Dengan Tujuan Mencari Keundungan Dalam Musyarakah Para Mitra Sama-sama Menyediakan Modal Untuk Membiayai Suatu Usaha Tertentu Dan Bekerja Bersama Mengelola Usaha Tersebut Modal Yang Ada Harus Digunakan Dalam Rangka Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan Bersama Sehingga Tidak Boleh Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Atau Dipinjamkan Pada Pihak Lain Tanpa Seizin Yang Keempat Yaitu Al-Manafa'ah Manafa'ah Dalam Bermu'amalah Diartikan Sebagai Suatu Kegiatan Yang Memiliki Nilai Guna Kepada Pelaku Mu'amalah Itu Sendiri Kemudian Asas Yang Kelima Antarodin Dalam Referensi Lain Asas Ini Disebut Dengan Al-Ridhul Artinya Setiap Benduk Mu'amalah Antara Individu Atau Kelompok Harus Dijasarkan Pada Suka Sama Suka Atau Yang Keenam Yaitu Ada Bulu Koror Secara Bahasa Adamun Artinya Tidak Ada Atau Ketidak Adaan Sementara Koror Artinya Ketidaktentuan Atau Ketidak Jelasan Berdasarkan Kedua Kata Tersebut Maka Ada Mulu Koror Dapat Diartikan Yaitu Menghilangkan Sesuatu Yang Belum Tentu Dan Jelas Dalam Fuki Mu'amalah Koror Juga Dapat Diartikan Sebagai Transaksi Yang Masih Belum Jelas Barangnya Atau Tidak Berada Dalam Kuasanya Alias Di Luar Jangkauan Lanjutnya Yang Ketujuh Yaitu Kebebasan Membuat Akad Hukum Islam Mengakui Kebebasan Berakat Yaitu Satu Prinsip Hukum Yang Menyatakan Bahwa Setiap Orang Dapat Membuat Akad Jenis Apapun Tanpa Terikat Kepada Nama-nama Yang Telah Ditentukan Dalam Undang-Undang Syariah Memberikan Unsul Apa Saja Kedalam Akad Dan Yang Dibuatnya Sesuai Kepentingan Dan Tidak Berakibat Memakan Harta Sama Dengan Jalan Batil Kaedah-kaedah Hukum Islam Menunjukkan Bahwa Hukum Islam Mengalut Asas Kebebasan Berakat Selanjutnya Asas Yang Kelima Yaitu Al-Musawah Asas Ini Memiliki Makna Kesetaraan Atau Kesamaan Artinya Bahwa Setiap Pihak-pihak Pelaku Muamalah Berkedudukan Sama Selanjutnya Asas Yang Terakhir Yaitu As-Sidik Dalam Islam Manusia Diperintahkan Untuk Menjunjung Kejujuran Dan Kebenaran Jika Dalam Muamalah Kejujuran Dan Kebenaran Tidak Dikedepankan Maka Akan Berpengaruh Terhadap Keabsahan Perjanjian Perjanjian Yang Di Dalamnya Terdapat Unsur Kebohongan Maka Bisa Menjadi Batal Atau Tidak Sah Pembagian Fikih Muamalah Yang Pertama Ada Muaddah Madiyah Atau Hukum Kebendaan Ini Merupakan Muamalah Yang Menggaji Dari Segi Objeknya Yaitu Benda Dan Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Muamalah Ahmadiyah Bersifat Kebendaan Yakni Benda Yang Halal Haram Dan Syubhat Untuk Dimiliki Diperjualbelikan Atau Diusahakan Benda Yang Menimbulkan Kemelurutan Dan Mendatangkan Kemaslahatan Bagi Manusia Dan Lain-lainnya Yang Kedua Ada Munakahat Atau Hukum Perkawinan Ini Adalah Salah Satu Bagian Dari Fikih Muamalah Yang Mana Hubungan Seorang Dengan Lawan Jenisnya Dalam Satu Ikatan Yang Sah Untuk Menjalin Keluarga Sakinah Mawadah Dan Rohmah Yang Ketiga Ada Muhasanat Atau Hukum Acara Ini Merupakan Hukum Yang Mengatur Tentang Peradilan Kehakiman Dan Hukum Acara Selanjutnya Ada Amanat Dan Aryah Atau Pinjaman Berasal Dari Kata Ara Yang Berarti Datang Dan Pergi Atau Berasal Dari Kata Atanawulu Tanawubu Yang Terakhir Ada Tirkah Atau Harta Peninggalan Ini Sama Halnya Dengan Fiki Mawaris Bahwasannya Adalah Pembahasan Ini Membahas Tentang Harta Yang Ditinggalkan Mayat Kepada Si Ahli Waris Yang Mana Harta Yang Harus Dibagikan Harus Sesuai Dengan Prosedur Yang Telah Ditentukan Kemudian Ada Kesimpulan Yang Pertama Fiki Muamalah Secara Terminologi Yaitu Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Tata Cara Berhubungan Antara Sesama Manusia Baik Hubungan Tersebut Bersifat Kebendaan Maupun Dalam Bentuk Perjanjian Perikatan Yang Ruang Lingkupnya Meliputi Al-Muamalah Al-Adabiyah Dan Al-Muamalah Al-Madyah Yang Kedua Asas-asas Fiki Muamalah Diantaranya Yaitu Ada Al-Adalah Al-Mu'awanah Al-Mu-Syarokah Al-Manfa'ah Antarudin Ada Mulgoror Kebebasan Membuat Akad Al-Musawah Dan Asidu Yang Terakhir Pembagian Fiki Muamalah Menurut Ibnu Abidin Meliputi Muadah Maliyah Atau Hukum Perbendaan Munakahat Atau Hukum Perkawinan Muhasanat Atau Hukum Acara Amanat Dan Aryah Atau Hukum Pinjaman Dan Yang Terakhir Tirkah Atau Hukum Peninggalan Alhamdulillah Terima kasih Kepada Pemateri Pertama Dan Pemateri Kedua Yang telah Mempresentasikan Materi Tentang Fikir Muamalah Dan Pembagianya Semoga Apa yang Kami Sajikan Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Saya Disini Mewakili Kelompok Empat Meminta Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyajian Penulisan Dan Sebagainya Saya Minta Maaf Sebesar Besarnya Dan Selanjutnya Sesi Tanah Jawab Akan Dialihkan Ke Grup WA Akhir Al-Galam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh